Anggota Intel Kodim 0402 Ogan Komering Ilir mengamankan satu pria yang diduga melakukan aksi begal bersenpi di jalan lintas Lubuk Ketiau, Ogan Ilir. Anggota Intel Kodim 0402 Ogan Komering Ilir mengamankan satu pria yang diduga melakukan aksi begal bersenpi di jalan lintas Lubuk Ketiau, Ogan Ilir. Komandan Kodim 0402 Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Letkol Infantri Yontri Bakti bersama menjelaskan Tertangkapnya terduga pelaku begal tersebut berawal saat Serda Agus yang merupakan anggota unit Intel Kodim Ogan Komerang Iltir mendapat perintah untuk memonitor wilayah kelubuh kelihat Dalam patrolinya di jalan sepi, Serda Agus dan rekannya mencurigai dua orang bersepeda motor metik yang diduga hendak melakukan aksi begal dan pencurian sepeda motor. Mengingat wilayah tersebut sering terjadi curan mor dan begal saat didekati keduanya bergegas pergi dan terlihat ada senjata api berada di pinggang salah satu pengendara motor tersebut. Sehingga keduanya langsung diamankan lalu dibawa ke Koramil untuk dimintai keterangan Jadi memang di desa Lubuk Keliat itu, kecamatan Lubuk Keliat itu sudah beberapa kali terjadi pembegalan dengan informasi menggunakan senjata api. Sehingga pada saat waktu kejadian saudara Agus Sertan 2 Agus ini melaksanakan patroli kebetulan bertemu dengan kelompok itu sebanyak dua orang dan begitu diperhatikan memang di pinggangnya ini ada senjata antara spending. Kemudian dilaksanakan pengejaran dipepet oleh Sertan Agus sampai akhirnya si pelaku ini menendang dan terjadi perkelahian yang satu sempat meloloskan diri namun yang satu Alhamdulillah bisa kita amankan. Kemudian setelah kita amankan Sertan Agus menghubungi rekan-rekannya dan sempat dimintai keterangan di Koramil dulu sebelum diserahkan ke Polsek Tanjung Batu. Dari penangkapan ini berhasil diamankan satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan empat butir amunisi aktif guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pelaku diserahkan ke Polsek Tanjung Batu. Novan Wijaya, PolTV